Intro Hola a todos Bienvenido a Ryugo Gaming Volveremos para Continuar PES 2021 Mission Impossible Atleti Bilbao Dan di episode sebelumnya Kita berhasil kembali ke jalur kemenangan Askeria ya dan lawan berat ya Waktu itu kedatangan kembali Unai Simon Kesan Mames Kita berhasil membobol gawang Unai Simon Saat itu 1-0 kita berhasil menang Dan kita kembali ke posisi 2 Setelah Barcelona ditahan imbang Aku lupa sama siapa Terus episode hari ini Kita kembali akan masih lawan berat ya Kali ini kita bertandang Ke markas Villarreal dan terima kasih kalian Ada yang memberikan saran pada aku Bukan saran ya Info Jadi disini kan kandangnya Villarreal masih El Mandrigal Itu kandangnya dulu ya Jadi aku juga taunya El Mandrigal Hafalnya El Mandrigal Dan yang sekarang Adalah Estadio De La Keramica Kok gak salah ya Ada D nya gak ya Estadio La Keramica Atau De La Keramica Intinya itu ya Oke Dan setelah itu Kita akan menghadapi Real Fayadolit Oke dan sementara ini kita lihat teman-teman Untuk Via Real Oh peringkat 4 ya Ini jadi Part yang sangat sulit ya Jauh lebih susah daripada Valencia Karena kita lihat Valencia berada di peringkat ke menengah Sekitar menengah Sedangkan Via Real peringkat ke 4 Dan ini di kandang mereka Jadi misalkan kita kalah dari Via Real Itu kita bukannya diselip oleh Barcelona Tapi juga diselip oleh Via Real Jadi kita harus ekstra waspada disini pastinya Dan aku melihat dulu untuk Jadwal Di pekan ke 14 ini Oke Valencia beruntungan Espanyol Dan waduh Barcelona Kayaknya Kayaknya bakalan menang menurutku ya Di atas kertas mereka menang Karena Mereka menghadapi Mallorca Tim yang Cukup berkutat di pepan bawah ya Terus untuk Real Madrid Wah ini kayaknya juga menang Real Madrid kayaknya juga menang Yaudah lah Kita berjuang aja yang penting Terus Aku mau lihat dulu Seperti biasa untuk Data-data dari Via Real Gimana Via Real Ya ini dia Mereka biasanya 4-4-2 Masih tetap 4-4-2 Dan Duetnya masih tetap ya Gerard Moreno dan Paco Alcacer Terus dipasang Masih Tidak terlalu banyak perubahan ya Kita lihat Ada Sergio Asenjo Ada Funes Mori Berduet dengan Albiol Ada Mario Gaspar Ada Esupinyan di kiri Kemudian ada Pedraza Di tengah ya Ada Koklang Ada Capoy Dan Dani Parehu Jadi hampir Tidak ada perubahan Dan Pau Torres Anehnya disadangkan disini ya Digantikan oleh Funes Mori Oke dan Ruli juga disadangan Dan mereka pakai center ya Short pass Oke jadi ini harus Waspada ya Karena Mereka kan dari center Berarti Bola semua tertuju langsung Direct ke Antara Gerard Moreno Atau Paco Alcacer Nah sekarang Kamu lihat Pemain yang harus Kita maspadai Dari Villarreal Wow ya Seperti sama-seperti Musim lalu Jadi memang Gerard Moreno Sangat-sangat berbahaya Kita lihat tuh Sangat subur Dari 13 kali main Sudah 11 gol Dicita oleh Gerard Moreno Dan Paco Alcacer pun Juga enggak kalah 14 main 8 gol Dan Ini betul-betul Kalau melihat Statistiknya kayak gini Itu Kita lihat tuh Enggak banyak pemain Yang bisa mencetak gol Dan ini anehnya Cuk WC Dan Moigomes Enggak dipasang ya Jadi kalau melihat seperti ini Betul-betul Mereka Mungkin akan melakukan Direct passing ya Semuanya direct passing ke depan Pokoknya semua tertuju pada Duet striker mereka Oke lah Oke langsung aja teman-teman Langsung kita mulai Kita akan menghadapi Via Real di Estadio della Keramica Dan Sancet Kayaknya harus aku cadangkan teman-teman Karena lumayan capek Sancet ya Sancet Yira itu Yira juga harus aku cadangkan Gantikan dengan Unai Nunes Oke terus Balenciaga akan main Terus Inigo Cordoba juga akan main Gantikan Muniain Gini aja Oke Terus Vansedor Akan aku gantikan dengan Nolas Quain Oke kayak gini ya Terus Sancet Aku gantikan dengan Via Libri Dan dia Striker Sudah Terus sekarang Sedangannya Yirai Aku Pasang Aku bawa Dani Vivian aja Terus Odrio Zula Aku gantikan dengan Yuri Terus Mikkel Vesga Aku gantikan dengan Vansedor Niko Williams Dan Sancet Aku gantikan dengan Urain John Morsi Yang akan Menggantikan Muniain Ya oke Sudah Udah terus Defensifnya Aku agak turunin Dikit seperti ini Terus Center Terus Advance nya Ke Nolas Quain Defensif ke Nolas Quain Oke Terus Disini Joint to Tag Nya Enggak Ini Ya Oke Sudah semua Teman-teman Ya Enggak masalah Jersinya Harusnya Enggak masalah Apa kita perlu Ganti jersi kedua Harusnya Enggak masalah Segini Kelihatan Si Yaudah Ganti jersi kedua Saya Oke Langsung Kita menuju ke Estadio Della Keramica Wow Main siang Laga super berat Ini bagi Bilbao Jalan kuning Semua Sudah Viareal Sudah dua musim Bagus terus ya Kalau Valencia Kan agak menurun Di musim lalu Mereka lumayan bagus Mereka kayak Kejar-kejaran Sama kita kan Aku masih ingat Waktu kita beringkat ke 6 Valencia Diberingkat ke 5 Dan Viareal 4 Tapi itu sebenarnya Agak menurun ya Nah tapi Musim ini mereka Agak turun Valencia Dan Viareal masih Tetap bagus ya Dan aku akan Coba netral dulu Atau mungkin Aku akan bertahan deh Bertahan dulu aja Karena Mereka lumayan menyerang Dan main di kandang mereka Jadi aku agak Main defensif dulu aja Oke Supinya langsung ke depan Tangkap Nice Tangkap Agir Rezabella Agir Rezabella Mempan ke kanan Pada Demar Pos Oke 0 last coin sekarang Ketengah pada Unai Lopez Maju-laju-laju Oke Ini hukur rubah Ini hukur Sering sekali Eh Pelanggaran Pelanggaran Bagus tadi Dany Pareu Berhasil Meng-cover Meng-antisipasi Pergerakan dari Ini hukur rubah Oke AC Inju Kedepan Pada Paku Alcacer Nice Laport DeMarcos Kembali dulu Crossing Oh bukan crossing Mas ya Umpan Oke Ke kiri Pada Balenciaga Maju Oke Balenciaga Kembali dulu Oke Masih Mencari-cari Celah Menuju ke pertahanan Dari Via Real Kembali dulu Ke Onel Wascoin Ke kanan Rade Marcos Oke Alex Berengger Sekarang Berengger Crossing Dari Berengger Jelek Cukup buruk Crossing-nya Tadi Dari Berengger Funes Mori Pasin pada Oke Kembali ke Funes Mori Kokelang Ke kanan Pada Mario Gaspar Oke Gaspar Kembali ke depan Pada Paku Alcacer Oke Nice Bagus Kembali Oke Kembali Lopes Sekarang Oke Ini Go Cordoba Kali ini Salah 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 Oke Dari Parehu Bisa Diblok oleh Unai Lopes Oke Ini Go Cordoba Ah Saya sekali Bisa Diantisipasi oleh Funes Mori Dan tadi Sedikit ada Salah dribbling Dari Yaki William Funes Mori Pasin pada Kokelang Kembali ke Funes Mori Oke Mario Gaspar Umpan Dari Mario Gaspar Pada Alcacer Ah Sayang sekali Gak ada yang Menerima bola Moreno Shooting dan Oke Kurang power Dari Zeret Moreno ya Oke Eh Agak ampur Salah 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 aku sih Maksudku bukan ke situ Harusnya ke kiri lagi Ke Balenciaga Maksudnya ya Tapi Salah Salah Eksekusi Masih gagal Oke Nice Lagi-lagi Kurang cepat Tadi Respon dari Ini Go Cordoba Last coin Sekarang Oke Unai Lopez Salah Passing Lagi-lagi Oke Kebelakang Lalu pada Balenciaga Masih banyak Salah Passing Oke Salah Passing Masih sering Oke Bagus Sedikit ada Dorongan Tadi ya Dari Nulas Coin Tapi Masih Tidak Melihat Oke Kembali Terlalu Rame Terlalu rapat Unai-unai Sekarang Gak Bisa Gak Bisa Kembali Lagi 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 Lapor Wow Lumayan Ketat Ya Mereka Lumayan Pressing Lumayan Bagus Pressing Dari Mereka Oke Nice Nulas Coin Ya Libre Pinye Aki Bilyam Oke Masih gagal Passingnya Sayang sekali Oke Di bawah Pertama Belum Terlalu Banyak Peluang Dari Kedua Kesebelasan Jadi Masing-masing Itu Masih Berkutat Di Liling Tengah Masih Saling Menjajaki Satu Sama Lain Bola Masih Bisa Selalu Masih Bisa Dihentikan Nulas Coin Passing Ke kanan Berengger Masih Ya Libre Kembali Dulu Pada Nulas Coin Yuk Maju Oke Bilyam Sayang Sekali Dan Dibuang Bolanya Oke Teruin Ya Teruin Masih ada Peluang 5 menit Sekitar 5 menit Di babak Pertama Oke Berengger Berengger Passing Pada Demarkos Crossing Dibuang Dibuang Masih Gagal Oke Nice Berengger Oke Nulas Poin Sekarang Passing Meda Una Lopez Gagal Passingnya Saya Sekali Moreno Sekarang Serang Balik Oke Bagus Dan Offside Offside Moreno Offside Dan Satu Menit Hanya Satu Menit Terisih Di Bapak Pertama Ya Betul Sekali Terperangkap Offside Tadi Zerat Moreno Dan Agri Zabela Kumpan Kekiri Pada Balenciaga Oke Balenciaga Sekarang Pasir Pada Unai Lopez Terjadi Benturan Dan Selesai Bapak Pertama Oke Masih Sangat Berimbang Bola Banyak Berkutat Saling Menyerang Tapi Selalu Bisa Terhenti Kita Lebih Lebih Tandingan Bahkan Tapi Peluang Sangat Minim Kita Bahkan Sama Sekali Belum Melayangkan Satu Tembakan Ke Gamang Viarial Dan Viarial Baru Memiliki Satu Kali Shot Satu Target Tapi Mereka Kalah Lumayan Telak Untuk Pengasian Bola Ya Pertama Mereka Cukup Bagus Ya Selain Kita Pun Beberapa Kali Salah Salah Pasing Terlambat Melakukan Pasing Terlambat Melakukan Pasing Dan Bola Keburu Direbut Dhani Pareho Dan Siapalah Lainnya Kapoy Atau Kokelang Kita Harus Lebih Bermain Lebih Cepat Lagi Tempunya Di Beberapa Kedua Oke Aku Masih Tentap Berdaan Dulu Oke Langsung Aja Aku Netral Dulu Aja Naik Dikit Ya Karena Mereka Sudah Tidak Menyerang Oke Tapor Pasing Pada Unai Lopez Masih Unai Lopez Masih 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 Kenapa Mundur Kamu Masih Tadi Pas Dia Bantu Dia Maju S2 Pingan Pedra Pas Pokelang Pareho Dan Pareho Pas Oke Bagus Dipotong Balenciaga Sekarang Unai Lopez Unai Lopez Masih Unai Lopez Masih 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 Berengger Mencari Teman Kembali Unai Lopez Oke Masih Masih Pada Inigo Cordoba Tapi Lagi-lagi Tidak Nggak Nyangpe Pasing Bisa Dipotong Tadi Gani Pario Sekarang Gaspar Oke Dan Ya Bagus Sekali Nice Full kick Untuk Kita Oke Umpan pendek Dari Agri Zabelah Ke Unai Nunes Nunes Change side Ke kanan Pada DeMarcos Umpan 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 Masih Kembali Ke DeMarcos Cari Teman Alex Berengger Umpan 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 Unai Lopez Dan Yes Bagus Nice Kerjasamanya Bagus Tadi Dari Para Pemain Bilbao Kita Lihat Tadi Umpan Pada Inigo Cordoba Dan Inigo Cordoba Berada Di area Kota Penalti Harusnya Bisa Untuk Dia Mencoba Melakukan Shooting Tapi Inigo Cordoba Memilih Untuk Memberikan Passing Pada Via Libre Yang Berada Di posisi Yang Jauh Lebih Menguntungkan Yang Posisinya Jauh Lebih Kosong Dan Lumayan Betul-betul Apa ya Ruang tembanya Terbuka Lebar Nah Kosong Dan Tinggal Sontek Dari Via Libre Satu Kosong Kita Unggul Di Markas Via Real Pergerakan Via Libre Tidak Terlihat Oleh Funes Mori Funes Mori Cukup Jauh Ada Gap Jarak Antara Funes Mori Dengan Via Libre Sehingga Via Libre Kosong Sendirian Di Kotak Penalti Dan Di Kirinya S2 Pinjan Kurang Dekat Dengan Via Libre Sehingga Kesalahan Fatal Yang Dilakukan Oleh Para Barisan Pertahanan Via Real Oke 0-1 Sementara Ini Kita Unggul Funes Mori Hampir S3 Dari Putri Williams Albiol Lampar ke depan Langsung Pada Pako Bagus Bagus Terlambat Diantisipasi oleh Lapor Tadi Bagus Agri Rezabela De Marcos Pasing Pada Beringger Lampar Jauh Pada Ini Gukur Duba Oke Kesini Dulu Pada Balenciaga Sekarang Maju Maju Lu Gimana Kenapa Maksudnya Betul Sih Ke Ini Gukur Duba Tapi Nggak Nggak Gitu Suga Kasih Power Dikit Oke Setupinian Sekarang Umpan Kedepan Amankan Dulu Amankan Dulu Nice Ayo Tangkap Yes Agri Rezabela Passing Pada Balenciaga Untuk Agri Rezabela Itu Masih Lumayan Masih Oke Masih Oke Cuma Kadang-kadang Memang Sedikit Kadang-kadang Beberapa Kali Melakukan Kemarin Sesuatu Yang Tidak Perlu Goal Kedua Dari Usasuna Bisa dipotong Oke Nolak Suain Unai Lopes Masuk Masuk Balenciaga Oke Crossing dari Balenciaga Ini Gokur Sekarang Kembali Dulu Balenciaga Ketengah Pada Unai Lopes Masuk Aduh Kenapa Tidak Masuk Hampir Itu Cukup Berbalik Sebuah Keliran Dari Rawal Biol Dan Aku akan Ganti Main Dulu Sebentar Siapa Ya Sebentar Ini Gokur Dupede Aku gantikan Dengan John Morsi John Morsi Ayo Dan Urain Urain Aku masukkan Menggantikan Via Libri Ya Oke Dua Nama Dimasukkan Oleh Guardiola Oke Unai Lopes Umpan Lapor Ur Urain Saya Sekali Masih Gagal Dan Serang Balik Sekarang HtD Zeret Moreno S2 Pinyan Umpan Kekiri Pedak Ontiveros S2 Pinyan Kembali Ke Havi Ontiveros Dan Kesalahan Dari Havi Ontiveros Oke Bagus Aku Mulai Berdahan Dulu Sudah Menit ke 76 Alex Berengger Sekarang Maju Aduh Salah 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 Masuk Dan Akurasinya Kurang Tepat Masuk Ke Inyaki Bilyan Oke Supinyan Pada Ontiveros Oke Ontiveros Pasti Ngetang Pada Kokelang Oke Pasti Pada Mario Gaspar Gaspar Oke Kapui Kokelang Kembali Ke kanan Pada Gaspar Kapui Oke Kokelang Sekarang Tumpang Tumpang Oke Awas 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 Urain Oke Masu Masu Alex Berengger Inyaki Inyaki Loh Loh Itu Aduh 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 Itu Itu Saya Sekali Justru Inyaki Terlalu Maju Terlalu Kenceng Speednya Tadi Ya Oke Bagus Bagus Unai Lopez Nice Oke Urain Yuk Berengger Oke Nice Nice Berengger Ah Gagal Saya Sekali Terlalu Kenceng Sekarang Umpan Terbosanya Dan Satu Menit Tersisa All Defense All Defense Jared Moreno Sekarang Oke Ontiveros Kekiri Pede Estupinian Cover Buang Ya Nice Kembali Kemenangan tipis Dari Bilbao Gak apa-apa sih Walaupun menangnya tipis-tipis Kita sudah 3 kali beruntun ya Menghadapi Aberdeen Menghadapi Valencia Dan menghadapi Viara Menang 0-1 Semua Tapi Yang penting menang Yang penting 3 poin Soalnya Kembali lagi Betul juga Komentar dari kalian kemarin Bilbao Peringkat 2 atau 3 Sudah bagus Betul sih Karena memang Ya mau gimana lagi Gitu loh Kita juga Tidak bisa Beli sebarang pemain Pemainnya juga terbatas Dan kita lihat tuh Kita bahkan Ada 1 kali peluang Dan itu 1 goal Satu-satunya goal Oke nice lah Bagus menurutku Hasilnya sangat bagus Jadi musim ini pun Menurutku terbilang Sampai jauh ini ya Itu sudah cukup Luar biasa Karena ya Dengan pemain terbatas Yang kita miliki Keuangan juga cukup terbatas Kita harus betul-betul Apa ya Mengatur keuangan Sebaik mungkin Dan kita sementara ini Berada dari peningkat kedua Cukup bagus ya Dan kita lihat Valencia Kembali menelan kekalahan Dikadar sendiri kali ini Di Mestaya ya Oleh Spanyol Kemudian Barcelona Menang besar 5-2 atas Mallorca Sevilla menang Real Madrid juga Betul Sesuai prediksi Menang 0-3 juga Sama-sama kayak Barcelona Menang besar Atas LC Atletico menang Betis kalah lagi Dari Valladolid Dan itu lawannya Yang akan kita hadapi nanti Jadi Valladolid cukup Mengejutkan juga Di musim ini ya Sebagai klub promosi Mereka cukup mengejutkan Dan Di papan atas Di tiga besar Tidak ada perubahan Dan Atletico Mulai merangkak naik Memanfaatkan kekalahan Dari Villarreal Terus Sevilla juga Mulai merangkak naik Dan Valencia Mulai dikejar sekarang Oleh Sevilla Dan Valladolid Oke lumayan ya mereka ya Tidak ada peringkat tiga belas Temen Valladolid ya Oke Ya dan Next kita akan menjamu Real Valladolid Lawan yang tidak bisa Kita remehkan Karena kita tahu Musim lalu Mereka cukup menyulitkan Kita di Copa del Rey Dan lihat berita sebentar Balenciaga Bentar aku lihat sebentar Untuk tawarannya Dari Balenciaga Sebentar Sebentar Aku bingung juga sih Tapi aku pending dulu ya Aku pending dulu Danuk Balenciaga sih Betulnya boleh sih Gak apa-apa sih Kalau mau jual Balenciaga Tapi aku harus Cari penggantian nanti Atau Ineco Clemente Tapi Ineco Clemente Dipinjam satu tahun ya Setahun ya Iya Setahun sih Sebetulnya Kalau melihat Dari overall Menurutku Ineco Clemente Sudah bisa step up sih Menurutku ya Sudah bisa step up Untuk menggantikan Balenciaga Sudah 11-12 setelah tuh Balenciaga 71 Ineco Clemente 69 Nuh Gak terlalu jauh beda Menurutku Dan ya Ineco Clemente Masih bisa berkembang lagi Menurutku Jadi menurutku oke juga Tapi ya Karena sekarang Clemente masih dipinjamkan Jadi Mungkin kalau aku jual Mungkin lebih baik nanti Awal musim depan aja deh Untuk Balenciaga ya Mungkin sekarang belum dulu deh Aku tolak dulu aja deh Soalnya Kalau sekarang Jual Berarti otomatis aku harus Cari penggantinya Seketika nanti di Januari Nah sedangkan Kalau cari penggantinya Pasti lebih mahal Jadi kayak transfer yang Kurang Kurang efisien lah Seperti itu Kurang efektif ya Seperti itu ya menurutku ya Karena ya itu Kita Balenciaga dibeli cuma Dengan harga Bapak tadi Satu juta Satu juta kan Nah Sedangkan Apa namanya Kita beli Berapa paling murah Nggak mungkin Dapat sejuta mungkin Mungkin sekitar Berapa Mungkin lima juta Di bawah sepuluh mungkin ya Oke lah Dan Ya next Real FAYADOLID FAYADOLID Tadi diberkat ke 14 ya 13 4 kali kemenangan 5 seri Dan 5 kalah Dari FAYADOLID Lumayan Cukup bagus Untuk tim promosi ya Jauh mengungguli Tim-tim promosi lainnya Seperti ALMIRIA Dan CARTAGENA Dan CARTAGENA Masih tanpa kemenangan Teman-teman Masih belum pernah menang Hanya 3 kali seri Dari CARTAGENA Dan Aku coba lihat dulu Seperti biasa Untuk FAYADOLID Oke Musim lalu Ini dia 4-4-2 ya 4-4-2 juga ya Kayak musim lalu ya Dan musim lalu itu Siapa yang Cetak goal ya Aku lupa teman-teman Kayaknya yang bahaya tuh ya Musim lalu itu ada Sergi Guardiola Ada Wiesman Oke kita lihat sebentar teman-teman Sekarang ini 4-4-2 dari mereka Dan untuk strateginya Wide Kali ini ya Long pass wide Memang musim lalu juga Wide sih Seingatku tuh Kayak ada crossing ya Dari kanan ya Goal mereka yang Di Copa Dollar Itu kayaknya crossing Dari kanan Jadi kayak emang bahaya Saat-saat mereka ya Oke Terus Pemain yang diwaspadai Eh Apakah gak dimainkan Iya betul ya Marcos Andri Gak dimainkan Padahal lumayan subur Bersama dengan Sergi Guardiola Dan striker mereka sekarang Wiesman Baru 4 kali main Dan 1 gol Dan Oscar Plano Ini unik ya Masih cukup menarik ya Walaupun Posisi aslinya Saya pekanan Tapi dipasang sebagai striker Di pertandingan kali ini Gak tahu apa Strik dari mereka ya Kok memasang Oscar Plano Di depan ya Bukannya Memasang Siapa namanya ini Marcos Andri Atau Sergi Guardiola Yaudah lah Oke Oke Dan Yuk langsung aja Kita menuju ke Laga selanjutnya Dan Oh iya Bentar Sorry Aku mulai dulu Untuk Di Apa namanya Di Laga lain Siapa aja yang Bertanding Di Pekan ke-15 Villarreal Akan mengganti Espanyol Dan Wih lumayan nih Barcelona Harus bertandang ke Ramon Sanchez Pizuan Dan Valencia Menghadapi Gitafe Real Madrid Aduh Gembalan ringan Mereka ya Almeria Klub promosi Atletico Juga menghadapi Klub promosi Cartagena Yaudah lah Kesempatan di Barcelona Semoga Sevilla Paling gak Bisa menahan Tapi Sevilla Sedang Gak stabil ya Di musim ini Sedang naik turun juga Performanya Kadang bagus Kadang jelek Dan Aduh Ini agak bahaya nih Kenapa Agir Isabella Gak bisa main Laport Gak bisa main Aduh Agak merak Soalnya Ya Sejauh ini Agir Isabella Menurutku Lebih bagus Daripada Alex Padi Lebih stabil Paling gak Dan Laport Itu betul-betul Salah satu Palang pintu Kita yang terbaik Tapi yaudahlah Dan aku kan Masang Unai Nunes Terus Bawa Dani Vivian Terus Odrio Zula Kan main Eh Aduh 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 Bentar Bentar Aduh Bentar Susah Hei Ayo lah Oke Bentar Kacau 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 Tadi siapa nih Strikernya Sunset Ya Sunset Dan Duh Dua jam Siapa ya William sih Tapi capek sih Bingung Ini Gokur Dupa Kembali turun Menggantikan Bukan 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 Bentar Kok kacau Pongsi Strik Oke Terus Unai Lopes Biarin dulu aja Gak apa-apa Agir Isabella Mau gak Mau dibawa Demar Kos Bawa dulu Fezga Zeraga Berengger Aku gantikan Dengan Niko Dan Aku bawa Aku bawa Ibai San Loh Bentar Aduh Kacau Kacau Eh Ya Ibai San Menggantikan Via Libri Ya oke ya Sudah ya Oke Sudah semua Terus Defensifnya Oke Aku kan pake Frontline Pressure Terus Ini pake Defensif Aku kasih ke Unai Lopes Pass Terus Untuk Player Join to attack Nya Unai Nunes Sudah Teman-teman Jersia gak masalah Dan langsung aja Kita menuju ke San Mames Oke Aduh Nyamuknya banyak Dikeroyok nyamuk Ini kagiku Oke Dan ini dia Real Fire dulu Kita main kandang Semoga kita bisa tampil baik Soalnya kita Sayangnya Kita tanpa Agir Isabella Dan Laporte Di belakang Dan itu kadang-kadang Agak mengkhawatirkan Karena Musim lalu Itu kita Kayaknya juga kalah Di sini Di San Mames Dari Fire dulu Jadi makanya Kita harus Ekstralas pada Di sini Tapi aku kan menyerang Oke langsung aja Kita mulai Dari San Mames Atletik Dubom Real Fire dulu Oke Unai Lopes Passing Pada Defensidor Defensidor Empan Pada Munyain Sunset Oke Nice Autorizola Cross Ah sayang sekali Masih gagal Empan Datar Di VD Sekarang Wasteman Oke Masih Wasteman Passing pada Juta Oke Bukan Dukun Juta Hampir Aku mau coba Dukun Juta Eh Padi ya Nice Oke Alex Padi ya Pendek Pada Yerai Yang kembali Bermain Eh Kemarin Main juga ya Unai Main 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 Yang gak main Eh Gak main Ding Yerai gak main Yang main Laport sama Unai Unes kan Oke Saya sekali Terlalu dekat Tadi ya Dengan Oke Kembali ke Odrisola Ketengah Pada Defensidor Gagal Lagi Passing Dari Defensidor Keyerai Passing Dari Dari Vensidor Unai Lopes Passing Pada Odrisola Masih 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 Muniain Masih Muniain Passing Pada Vensidor Offset Offset Pada Offset Pada Offset Pada Umpan Lagi Pada Odrisola Masih Odrisola Crossing Odrisola Korner 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 bagi Bilbao Ini ke-15 Unai Lopes Umpan dari Unai Lopes Dead Yes Nice 1-0 Bola Bola liar Di area Kota Penalti Mudah Saja Bagi Inyak Dari Menambut Bola Di depan Di mulut Bawang Kesalahan Dari Keeper Mereka Salah Antisipasinya Tidak Sempurna Terus Umpan dari Unai Lopes Terus Oh iya Jadi kayak Mau di Mau di Tindu Atau mau di Clearance Pokoknya Tapi Tidak sempurna Kenanya Tidak sempurna Justru Memantul Kesana Dan Tepat Ada Inyak Higiam Di Mulut Gawang Jadi Ya Sudah Tinggal Sontek Dari Williams Oke Joaquin PD Pasti Roque Mesa Wisman Juta Sekarang Masih Suta Passing Pada Wisman Bahaya Buang Oke Nice Masih Tekanan Dari Fyadolid Roque Mesa Sekarang Nice Bagus Muniain Sayang Sekali Tapi Kehilangan Keseimbangan Dari Muniain Tadi Oke Vansedor Salah Passing Dari Vansedor Sayang Sekali Wisman Wow Agak Merah Bukan ya Si Padi Tidak Gerak Tadi Kurang Maksudnya Tidak 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 Vansedor Sekarang Passing Tidak Pada Muniain Punai Lopez Masuk Oke Langsung Sunset Sunset Crossing Wih Bagus Tidak Dari Ini Kukur Duba Tapi Kali ini Bisa Disevia Oleh Keeper Meka Kali tadi Crossing Dari Sunset Dan Hiding Dari Ini Kukur Duba Oke Tepat Tapi Tepat Di tengah Tepat Di Keeper Meka Kembali Muniain Lopez Ayo Umpan Dan Masih Bagal Oke Nice Vansedor Oke, vencedor, masih vencedor Crossing dari vencedor, masih gagal Oke, dan ada Luri Ini Gugur Ruba, umpan dulu pada Unai Lopes Masih terus tekanan kita lancarkan ke pertahanan dari Fidelit Shooting dari, wih, gak terlalu jauh loh Itu gak terlalu jauh tadi, lumayan keras, lumayan tajam shootingnya dari Unai Lopes Umpan ke depan, langsung pada Oscar Plano Odrio Zola sekarang, passing pada vencedor Masih dulu pada Yuri Masih nih Gugur Ruba Yuri, masih Yuri Dengan side pada Odrio Zola Unai Lopes, umpan pada Muniain, maju-maju Oke, nice, Odrio Zola berhasil merecovery bola Crossing Dan kurang melambung itu crossingnya ya VD, passing pada Yanko Kembali ke belakang pada Joaquin Kembali ke Yanko Kembali ke depan Oke, Unai Lopes sekarang Kembali jauh, nice, bagus sekali passingnya Loh, loh, loh Gege Yuri sempat Oke Muniain Shooting dari Muniain Masih lebar Shooting dari Muniain Saya sekali Bagus tadi passingnya, luar biasa dari Unai Lopes ya Memang sih, Unai Lopes tuh saat ini termasuk Perannya sangat-sangat vital di Muniain Tengah ya Menurutku ya Betul-betul penting banget sih perannya ya Jadi kayak sebagai playmaker atau sebagai deep line playmaker ya Dia posisinya kadang-kadang sebagai center Eh, sorry Iya, sebagai center dan sebagai DM Maksudnya sebenarnya aku pasangnya sebagai center terus sih Cuman kadang-kadang pasti role sebagai defensive Kadang-kadang nggak gitu Kadang-kadang sebagai center murni CMF Kadang-kadang CMF yang bermain di defensive Yang stay gitu ya Oke Kembali dari peluang dari siapa? Wisman ya mungkin? Atau Scar Plano Oke, masih gagal dan aku pasiin ke kanan dulu Aleks Padia, umpan wadah Unai Nunes Oke, Unai Nunes sekarang Dan Dua menit ya Tiga menit, sorry Masih Unai Nunes Pasiin keadaan Udru Sula Salah, gagal tadi Raul Garcia Oke, Joaquin Pasiin keadaan Yanko Kembali ke Yanko Joaquin Dan satu menit interview time Kedepan langsung Udru Sula Umpan jauh Dan ya, selesai Oke, selesai babak pertama Dan ditutup dengan keunggulan 1-0 Keunggulan tipis dari Bilbao Atas Pai Adolid melalui goal Tiga dari Ini Yanko Williams Di menit ke-16 tadi ya Oke dan Ehm, itu di babak pertama sudah bagus Performa kita sudah bagus Kita menghasilkan pertandingan Terus peluang juga cukup banyak Memang Sayangnya baru satu kuliah yang tersipta Tapi kita juga harus Luas pada If Adolid Lihat mereka ada dua peluang Walaupun masih off target semua Dan mungkin aku kan coba Netral di babak kedua Teman-teman ya Lebih bermain netral aja Supaya bisa Mempertahankan keunggulan Minimal Mempertahankan keunggulan Dan Syukur-syukur Bisa Menambah goal Oke Wasteman Ede Aduh Rumpanya bagus banget tadi ya Dan itu Berhasil mengecoh Lini pertahanan kita Lepas dari Wasteman Dan harus bobo Gampang dari Alex Padia Ah sayang sekali sih Bagus tapi bagus tadi Pasti dari 4 tahun Via Ternyata tadi Umpat nah Ini Nah Wasteman Tidak ada yang melihat Pergerakan dari Wasteman Dan ya Lagi-lagi Faya Dulid Berhasil membuat kita Kesulitan Di Sanames ya Ya Vence Dor Tapi gak apa-apa Masih cukup banyak waktu Untuk kita bisa mengejar Lagi Tapi juga Pastinya waspada ya Jangan sampai kebukulan lagi Oke Sunset sekarang Dan Yes Inyaki Williams Go kedua Breast dari Inyaki Williams Nice Oke 2-1 Bilbo kembali Berbalik unggul Atas Paya Dulid Setelah tadi Onside Inyaki Williams Passing dari Inyaki Williams Sunset Inyaki Williams Dan cukup tenang Inyaki Williams Tidak terburu-buru Langsung melakukan syuting Lagi-lagi dari sisi Onside ya Onside ini dari sisi sana ya Lagi-lagi dari Inyaki Williams Oke Kembali Bawadu Untuk unggul 2-1 Sekarang Atas Fadulid Javier Sanchez Kasih pada Joaquin Kumpan ke depan Oke Mesa Pasih pada Oscar Plano Plano Bagi Fadulid Di syuting kah? Kayaknya enggak sih Feeling itu sih enggak Oke Buang 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 dulu Terlalu bersik Oke Yuk Masuk-masuk Ungnya Lopes Pasih pada Sunset Oke Dan Enggak bisa terlalu sempit Terlalu sempit Ah Sayang sekali Tadi Terlalu ke depan ya Terlalu tajam Pasihnya sih Sehingga kayak Terlalu sempit Sudut tembaknya Dari Inyaki Williams ya Oke Awas hati-hati Amankan dulu aja Ke Alex Padi ya Tangkap-tangkap bro Tangkap bro Oke Nice Oke Dan Alex Padi ya Umpan Aduh Umpannya kok kayak gitu Oke Yerai Yerai Masih Yerai Pasih langsung Pada Sunset Bagus Sumpan dari Yerai Dan Aduh Tinggal suntek Saya suka Lih 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 Sanjet Yes Kesalahan dari mereka 3-1 Kesalahan dari mereka Kali ini ya Sedikit Terjadi kemelut Tadi di Area kota penalti ya Dan Oyen Sanjet Berhasil memanfaatkan Kemelut itu Saya tadi Bisa hat-trick Tapi Bolanya terlalu Meluncur Berhas Terlalu dekat dengan Keeper Sehingga bisa Diantisipasi Nah Dan Nah Kesalahan Iya kesalahan dari Clearance nya Tidak sempurna Tadi dari rumah Mereka ya Dan 3-1 Sementara ini Dan kayaknya saatnya Aku akan Melakukan rotasi Ibai San Sekarang harus Aku pasang Bentar 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 Kok gak bisa Bentar 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 Oke kok Aduh Kayaknya kok mulai Agak Josic mulai agak parah nih Ibai San kan main sebagai striker Berdampingan dengan Oyen Sanjet Terus Niko akan aku turunkan Melalui kan Muniain Dan Kapten nya Yuri Ya Oke Ya Oke 2 pemain muda Dimasukkan oleh Guardiola Karena kita sudah unggul 31 Tapi semoga gak blunder ya Soalnya Masih lumayan panjang nih Masih 28 menit Ya Jadi Semoga gak blunder Semoga keputusan tepat Dari tap Guardiola Oke main match Loh 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 Kenapa gak ada yang mengambil Waisman Pelanggaran Ya Betul sekali tadi Memang pelanggaran Dan kartu kuning Untuk Vensedor Oke Ya Masih berkata Tidak Emang Ya emang betul sih Pelanggaran sih Ya oke lah Oke oke Menurutku pantas Juga lah Dapatkan Kekunin Dan kliknya sekarang Dari oleh Tony Dia Ah Joysticknya Teman teman Aduh Kalian lihat Tadi Alix Fadia Joysticknya Gerak ke kanan Nah Aku jadi Mati langkah Aduh Aku tuh udah geserin ke bawah kan Tapi waktu aku geserin ke bawah Tiba-tiba Joysticknya langsung geser ke kanan gitu loh Ini kan giper nih Nah itu geser ke kanan gitu tuh loh Aduh Tiga dua teman teman Dan Aduh Kita sudah Aku sudah mengganti Minyak inggam juga Wah Semoga gak blunder Semoga gak blunder Tadi kembali blunder Kali ini Aduh Benar lah Joysticknya Agak mulai parah nih Asli mulai parah sih Aku mulai merasakan Joysticknya gak enak banget Oke Yuri sekarang Masih-masih Kevin Zedor Niko Sini dulu Una Lopez sekarang Passing Pada Odrio Zola Niko Oke Dan Yes Ibai Sanz Empat dua Oke nice Passing yang bagus dari Dari Niko Williams Pada Ibai Sanz Dan Ibai Sanz Mencetak gol pertamanya di musim ini ya Nice Empat dua Ternyata keputusan yang tepat Dari Guadula Memasang Ibai Sanz Terus dari Dan Odrio Zola Passing Dan Niko Dan Niko berikan umpan Dan langsung disontek Oleh Ibai Sanz Nice Empat dua Dan aku akan ganti Satu lagi Tuan-tuan ya Di back deh Kayaknya mungkin Unai-unes Cukup deh ya Aku akan ganti dengan Dani Vivian Atau Iya Dani Vivian gak apa-apa deh Ya Oke ya Ya dan Sudah semua Slot Pergambian lumayan Sudah dilakukan Semua oleh Guadula Tinggal mempertahankan Keunggulan 4-2 Lumayan Tersisa 20 menit Kita masih unggul 2 goal Atas Fahadulid Lumayan seru ya Di Pertandingan kali ini Pekan ke-15 ini Terjadi 6 goal Sementara ini Drama 6 goal Terjadi Dan masih Siapa tahu Masih bisa Menambah goal Semoga kita Yang menambah goal Bukan mereka Joaquin Passing ke kiri Pada Raul Garcia Lumpan ke depan Pada Weisman Juta Passing pada Plano Dan Oke Cukup jauh Tadi shooting dari Juta Jauh melebar Bila tadi Peluang terjadi Dari mereka Yirai itu agak bahaya ya Yirai jauh Menenggalkan posisinya Soalnya Yirai harusnya Agak ke kiri Tapi ini malah ke kanan Dan untung Juta nya Gak terlalu Kosong Untungnya Oke Kan passing ke sini Saya ya Alex Padia Umpan pendek Pada Yirai Oke Kembali ke Danny Vivian Umpan Agak mulai Turunkan tempo Sedikit Padurusullah Umpan ke tengah Pada Unai Lopez Unai Lopez Passing Pada Ibaishans Sini dulu Pada Vencedor Oke Yuri sekarang Yuri Masih Yuri Crossing Ibaishans Saya sekalilah Belagi peluang Dapat dulu Ibaishans Tapi memang sudutnya Cukup sempit dari Ibaishans Oke Juta Pasing pulang pada Javier Sanchez Umpan pada Weisman Unai Lopez Saya sekali gagat Oke Pelanggaran ya Kuning Kuning sih Weisman Tidak ada kartu Tidak ada kartu Saya juga Hanya peringatan Pada Weisman 10 menit Tersisa Skor masih belum berubah Masih ke 4-2 Terusnya kuning sih Muku ya Lumayan Betul-betul kaki Langsungnya Dihantam Kuning sih Muku Hanya kuning sih Oke Umpan ke sana Ke Yerai Ya Terus sekali Yerai Oke Pasing Pada Ini Kukup Dupan Maju-maju Oke Yuri Cross Terlalu Lemah Crossingnya Kurang power Dan Terlalu dekat dengan Jorji Masif Kedepan Oke Pada Oscar Plano Ada Dan Vivian Di sana Nice Mesa Salah dari Mesa Vencedor sekarang Oke Sunset Masih dong Aduh Saya sekali ini Hubur-rubah Ayo Nelupes Oke Vencedor Passing pada Odruzula Odruzula sekarang Niko Teman dong Teman Gagal dari Niko Sayang sekali Dan Oke Sancet Oke Masu-masu Sancet Dan goal Kelima Dari Tunggu Oh iya Sancet Kita Brace juga Di Tarih kali ini Nice Tepat Tepat di Mesa Drama 70 Terjadi Di San Mames Nice Mantap Kemenangan besar pertama kita Kalau tidak salah ya Di musim ini ya Oke Sempat dibuat kesulitan oleh Faya Dulid Tapi akhirnya Bilbao Berhasil Melepaskan Segalanya Oke Javier Sanchez Wakil Passing pada Yanko Umpan Oke Yuri Passing pada Danny Vivian Masuji Oke Nico Williams Masu Ibai Sanz Salah Passing Dan selesai Ya Oke Kita menang besar 5-2 Atas Faya Dulid Luar biasa Kemenangan yang sangat-sangat Mantap Dari Atlantik Bilbao Dan Pastinya Hasil ini tetap Mengunci posisi kita Di peringkat kedua Aman dari kejaran Barcelona Sampai sejauh ini Sementara ini Dan Permainan Bilbao Luar biasa Walaupun tadi Sempat Ada sedikit kesalahan Juga Dari Alex Padia Dari Zouzix Sepertinya Oke Dan bagus ya 9 kali shot 7 on target Tapi Faya Dulid pun Patut diapresiasi Dengan 5 kali shot Dari mereka 2 on target 2 goal Dari mereka Oke Masih Tapi mereka kalah Kalah Dari segi Pokosan bulan Mereka kalah Oke Sanchez Dan William Sama-sama mencetak Breeze Dan Ibai Sanz Luar biasa Satu gol dari Ibai Sanz Oke Dan kita lihat Hasil pertandingan yang lain Dan Barcelona kalah Dari Sevilla Di Ramon Sanz Pizuan 1-0 Sehingga kita menjauh Dari kejaran Barcelona Terus Via Real Seri Valencia kembali menulang Kekalan ketiga Beruntun Kalian dari Getafe Terus Real Madrid Masih Stabil ya Masih cukup stabil Dan Betis Akhirnya menang Atletico juga menang Dengan skor identik 5-2 Dan Cartagena Lagi-lagi Masih tanpa kemenangan Dari mereka Dan kita lihat Kita mulai menjauh Dari Barcelona Berselisi 4 poin Dari Barcelona Tapi dengan Real Madrid Masih sangat jauh Dengan jarak 6 poin Karena mereka juga Sangat stabil Dari Real Madrid 14 kali kemenangan Hanya 1 kali kekalan Dari mereka Dan Sevilla Betul-betul Mulai merangkak naik Sekarang ya Mulai merangkak naik Ke peringkat ke 11 Terus Cartagena Masih tanpa poin Maksudnya Sorry Masih tanpa kemenangan Bukan tanpa poin ya Oke Jadi mereka memang Kandidat kuat Yang bakalan terdekradasi lagi Walaupun masih jauh Masih sangat panjang Sebetulnya ya Oke Dan kita lihat teman-teman Untuk episode Senin nanti Kita akan menghadapi siapa Kembali ke Europa League Laga terakhir ya Laga terakhir Laga match di ke-6 Dari Grup Babak Grup Dalai berita sebentar Scouting Nacho Vidal Oke Jadi nanti di laga ini Aku sepenuhnya akan Merotasi pemain Karena Kayaknya Aku lihat sebentar ya Kayaknya Mereka sudah Enggak bisa mengejar kita Iya betul sekali Kita kalah pun Mereka sudah enggak bisa mengejar kita Jadi otomatis Aku kan ini kesempatan Untuk memberikan kesempatan Pada para pemain muda Semuanya Karena aku ganti ya Jadi mungkin Baiknya Ya pastinya Danny Vivian dan Aitor Paradise Kalau mereka fit Kalau fit semua ya Dan nama-nama aku Prioritaskan nama-nama Seperti Niko Williams Terus Louis Bilbao Ibai Sanz Urain Terus Zaraga Pokoknya Kayak gitu Nolas Kuain Itu akan aku Prioritaskan Termasuk Balenciaga Juga Odrio Zula Oke Dan yaudah teman-teman Next episode Kita menghadapi Istanbul Besak Seir Dan LC Hari Senin ya Oke Yaudah teman-teman Segitu dulu aja Untuk episode hari ini Kita ketemu lagi hari Senin Jangan lupa untuk tekan Tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye 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 sub indo by broth3rmax